Alhamdulillah di acara halal biar halal OSBFx di Jakarta hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Saya ketemu dengan Mas Manjini, Mas Manjini salah satu penggawannya OSBFx Beltix Dan hari ini, misalnya lo akan ceritakan sejarahnya Beltix ya mas? Betul, betul Ya oke, jadi teman-teman pasti banyak yang kaget dan pengen tahu tentang sejarahnya Beltix Oke, ikuti cerita kita Oke, cekidot Lagi di channel halal biar halal OSB Jakarta, Unity in Togetherness Ya, saya sadam, masak kali, good Nah, ini kita kedatangan tamu-tamu nih Yang satu, gue gak tahu nama aslinya namanya Jepang Kalau yang satu lagi, kenalin diri dong Nama saya Pandji, saya dari Belzig Kita flashback ke historinya Beltix Belzig itu berdiri dalam 94, 95, 95 Belzig itu lucu Jadi, kita ngumpul-ngumpul satu tempat, akhirnya jadi satu komunitas, itu belum punya nama saat itu Nah, begitu pas cerita-cerita anak segala macem, namanya apa ini, ya kan? Nah, taruh lah di situ, kerja itu memang Beltix Beltix itu belakang apotik, dan itu sebenarnya ada S-nya Belzig itu belakang apotik Serdang Belting belakang apotik, apa namanya? Apotik apa? Belting belakang apotik Belting belakang apotik Serdang waaaaaah berarti tempatnya aja udah berkau inspirasi pertama nya si Ewin oh yang kedua ya jadi kayak gila dulu abang-abangan main terus ada adanya mulai lagi jadi ada dua camp sih sebenernya yang senior sama yang junior baru masuk ke segmen Raja Dule itu di 9 Raja Ule di 9 Raja Ule udah mulai masuk ya api kalo dibilang di beltik macem-macem lah jadi bang yang lu jamannya ngobreng yang orang badannya gak ada gambar jadi bergambar itu dosa yang gua kembar bebas akhirnya kumpul 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 itu sempet kepecah akhirnya beltik kepecah itu ada itu 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 tiap weekend kita battle di di itu tiap minggu kita udah pasti battle udah pasti battle tampol-tampolan juga disitu juga tampol-tampolan jadi jadi kalo setiap weekend udah pasti battle nanti kalo udah gak semang nyalur dikit udah pasti ribut timpukan sepeda udah kurang lama jadi ini kalo gua tantep nih ini kumpulan sepeda yang memang ada uksir gangsternya waki-waki banget dan yang gua tau selama itu di daerah sana itu ada hampir 4 ya ada gara-gara ada ada belting ada tiga ya bel dam ada 4 klub itu ke satu belting ini ya fresh rumah tangga tapi dan gilanya ketika gua main kesana atau mumpul sama mereka itu gak ada tapi kita balik ya mereka ribut lagi dan satu hal yang paling berkesan dulu jamannya di belting hunting BMX old school sambil begini kenapa yang masih hunting ya belum dari 1995 masih di hari di ponco begitu sekarang kita udah ketemu udah kenyataan masih hunting lagi kepingnya punya yang dulu gua inget tau di jaman jaman dektur tuh nah gua dulu salah satu pemainnya dan waduh kalo di itu mungkin beda gua puluhan ya era dari old school ke mid school dan ini temen-temen ini banyak jencaloan juga sih salah satunya Edol ga bangun nah cerita itu terus kan nah tadi kan pagi ini versinya Jepang nih jaman dulu kok ga tau sumpah oh Erwin jepang itu dulu kan di belting itu ada dua nama Erwin yang satu anak pang yang satu kan gue matanya sipit jadi nama ketua belting itu namanya ucok ya kalo manggil win itu dua-duanya nengok ini yang mana orang permanggil dia bukan lo akhirnya kan nama Tago sipit tapi Jepang aja gue panggil itu pang jadi Erwin lu ada milik menilasi sama kakek sepiono jauh 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 cerita lu jadi cerita lu tentang belting versi lu deh tadi panji kan cerita versinya panji awal iwal gue bisa main memek itu kan dulu nenek gue jualan Gado Gado pinggir jalan tapi ga ada hubungan dengan klub Gado Gado kan engga ya kalo munculnya nama Gado Gado ikonnya dari situ juga ya gitu gitu ya kan awal iwalnya gue main BMX itu kan di sembilan lima akhir di sembilan lima akhir gue main ya kan biasanya namanya dulu kan ga bisa pilih sendiri minta sama orang tua pilihin mumpulnya sama senior-senior belting main di sembilan pokoknya main 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 karena gue kan emang bener-bener mau jadi rider ya kan mau jadi prestyler lah ini salah satu favorit gue juga kan dulu iya kita belum gabung belting itu masih dari jauh siap ya itu nomor triknya P.O.T. Bandit tuh ya itu Bandit kalo orang bilang rock roll dulu kan mau balik bodi itu masih ngeliat dari jauh pokoknya dari back men juga di Senayan sama wah gue pengen bisa kayak si T. Lil jadi pertemuan tiap minggu di Senayan tuh buat ngulik trik itu dan itu yang pasti di Pintu 12 kan iya itu Qiblat jadi jam baru tambah jadi seru kayaknya om kalo kita bikin Rioni Pintu 12 itu itu meledak jadi jangan aku anak PMI kalo ga main di Pintu 12 cirinya apa Pintu 12? ah patung panah ya asik iya dia masih ikan jadi Pintu 12 itu juga gua bisa kenal kayak Iwan Ucuk bersama yang iklan T. Sosro siapa? iklan T. Sosro lu ada yang dia cherry picker yang bisa kenal lu anak Bandung yang bisa cherry picker yang iklan T. Sosro siapa namanya? kancil 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 di endorse nah terus iya kan kemarin kan belting ini sempat paku nih ya gua tau belting itu ketika eranya pagi nih emang dia gua sering main bareng lah Pagi lah ngelompat pake dia dia penala sanggung momen dia ngelompatin Rx kasih kasih ngelompatin moden itu dibayar dibayar sama yang punya kasih ya engga jadi ceritanya gimana itu? itu acara TransTV kalo mas jadi dibikin kayak record begitu cuman kan dulu kan ada ada schedule ada apa lo ngelompatin orang itu challenge nya jadi ngelompatin motor aja di jump box saat itu kalo kayak kita biasa jumping di pulau udah gemeram aja udah pasti lewat iya lah nah itu luar 2001 kalo gak salah itu iya iya kalo gak salah ya jadi di belting itu untuk eranya masuk mid school tuh ada dua nama yang cukup besar waktu itu ada Panis sama Udin nah Udin itu adiknya nih si Ijul Ijul kewel kalo dia memang kewel kalo Udin memang main gitu loh jadi memang mereka the best nya di pada saat itu lah lu kedua ya setelah itu kan mereka redup nih terus kenapa tiba-tiba lu apa pengen lagi nih gitu loh setelah hilang sekian tahun ini coba cerita dulu nih mau report nih kita bicara report nih iya lah belting report nih tuh awalnya pencetusnya sih sebenernya sih dadan dadan tuh udah main old school duluan ya dadan 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 saat itu pun masih main street ngeliat di hotel Mandarin kan saat itu ya 2011 cuman ngomong sama Ijul gini Ijul itu sepeda gitu kok sekarang anak-anak pada pake nah setelah itu ngoblong-ngoblong segala macam wah emang kaya gitu sekarang harganya berapa nah barulah masuk ke temo ada si tomo yang lu punya apa ya termasuk gua ngerayu peda bule tuh buat dijual ke ke tomo tuh lu jual aja sih bang buat apaan kaya gini dulu tuh jit yang sama cuma 350 ribu kembali 50 ribu terus ada yang mau 1 juta sebenernya segmennya bukan karena yang oh ini jual old school peda mahal ya begitu pas nyeselnya yang seorang orang pada jilipan gila nostalgia iya kan kalo lu gila-gila cuatnya mungkin iya apa yang lu dapet murah lu jual tinggi-jual tapi pas sekarang ah gua pengen dapet momennya yang dulu si ini punya ini ini akhirnya ya anak-anak beletik tuh susah sebenernya buat punya event beda-beda lama tuh agak sulit termasuk perjalanan panjang juga termasuk Jepang main kerbat gue yang lu mau ngeraget lagi pang begitu ngelak harganya sempet kaget kan boleh-boleh kaget ya pusat maksudnya udah 2 juta 1-5 juta ya kan akhirnya pelan-pelan punya deh satu-satu anak-anak minta cariin minta cariin itu kan dari versi pribadi dan terakhir yang gue tangkap DLT ini luar biasa luar biasa ya ketika bikin event iya kan kemarin bikin event kan yang disini kan yang di bodoh gede ya satu-satu 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 nah itu ceritanya gimana bisa kompak lagi terus bikin event menurut gue besar untuk sesuatu besar bener-bener nah itu ceritanya gimana itu ada bule itu sebenernya yang harus ceritain sebenernya kalo di event berko 2018 itu ya gosokkan temen jadi kita ngongkrong nih ngongkrong bikin event dong saat itu kan kemos udah bikin event duluan disitu sataran karena yang paham banget disitu gue ya udah coba deh gimana sih regulasinya cara bikin event gue sempet soan ke pepa di kemos kemudian sih lu ketemu ini aja bikin eventnya tuh mungkin lu bakal kena cas buat sewa katakan disitu ada maintenance buat si track itu nah terus lu nanti ya paling izin ke pihak apa angkatan udara ya kalo disitu nah setelah itu yaudah tuh gue rangkum gue rangkum semua baru gue discuss ke temen-temen kita bisa nih bikin event disini misalkan sewanya sekian terus apa aja yang kita mau siapin nih misalkan kayaknya ada medali terus kita ada apa eh tropi ya kita mau kasih cash money terus di tambah lagi yang kenapa namanya Bearcrown BRTIC Race BRTIC berarti race and competition jadi kalo gak ada race-nya kayaknya gak seru nah kebetulan saat itu deket sama om Joko juga tuh yang lola syatarlan akhirnya yaudah mas bikin race aja nanti saya bantu grow up dia tuh biar nantinya ini Eloah akhirnya terrealisasi dan gak pernah Banyak-banyak yang memang bisa sukses disitu Dan emang menurut gua sih itu sukses karena kalo ga sukses ga bikin lagi yang di doma mas Satulan aja Itu-itu even patungan Betul Itu kita kejar tayang Jadi yang gua butuh dana 20 juta gimana caranya Anak-anak gua kalakin Kita patungan Misalnya yang dulu oke kita orang ga kerja ya Beda masih minta perang-perang Gimana caranya gua terkepalanya 300 ribu Eh anak-anak yaudah oke datanya gampang sekian Nah udah terkumpul-terkumpul segala macem Bukan anak-anak kan ada yang ngerti hitung-hitungan juga yaudah Ya mungkin nanti ada dana masuk, ada dana sponsor segala macem Akhirnya bisa realisasi dengan angka yang RAB yang kita buat Yang udah realisasi disitu Dan dari hitungan kita mau kumpulin itu Itulah kita yang jadi bentuk lebih solid lagi Betul Yang tadinya cuma Emang mau kumpul lagi? Iya Sekedar sekedarnya doang Ketika kita mau bikin event Akhirnya ikut juga Istilahnya obrolan langsung Kita coba 7 orang Begitu pas event Kita 35 orang bisa kumpul dalam satu klub Satu klub 35 orang Dua aja OSnya Bekasi cuma berdua masih ucum Ini luar biar 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 Dan hitungan sukses itu kembali lagi Ada Berko kedua ya Betul Berko kedua Ketepatan berko kedua itu kita Kerjasama ya dengan ABIA Asosiasi dengan BMG Indonesia waktu itu ya Di Pulau Mas Dan itu acara sukses juga Ya gak salah Nah ini udah dua event Ini Ada keinginan gak sih bikin event berikutnya? Pada dasarnya gini deh Kalau misalnya kita gak ada musibah ini kan Pademi Nah kita kan kemarin itu kan 2019 Kan mau bikin Iya gak jadi gagal kita Kan gagal Gak 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 gagal Itu luar biasa ya Orang lagi pandang covid gimana-gimana Dia piknik Iya kan piknik ke vila Walaupun sekedar anipetari Ya kan waktu itu ya Jadi menurut gue pribadi sih Gantung itu luar biasa Terlepas dari Dengan segala macam masalahnya di dalam Pasti kan kalau begitu pun gak sederhana kan Tapi menurut gue sukses Karena klub yang bikin sukses itu Karena bisa sampai dua kali Mungkin next bisa tiga empat kali Ini bisa dikeluar lagi yang baik nih Nama temen-temen kita di Ya seputar di Jabodotabek lah Kira-kira apalagi yang mau disampaikan om Jepang nih? Mumpung kita ngumpung nih. Bapak Haji. Jakarta ya kan? Kita harus tetap solid lah. Terus belum ga ikut dong, karena kan Buk Bekas. Enggak, Jakarta dan sekitarnya. Oh iya, 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 iya. Harus tetap solid lah. Mereka harus terus wajib. Karena silaturan emang harus digunuh diwajibkan. Karena memang untuk menyatukan itu Ya selain kayak momen-momen seperti ini. Kita bisa talk show gitu, bisa interview. Ya paling ga, Memang event itu yang paling simple dan paling ga fun buat nyatin orang yang Tadu, ah gua mau dateng, mau nyamuin peda gua. Gua mau ketemu si Pak Lee. Gua kangen Om Daru. Gua kangen Om Givon. Misalkan segala macam. Ini momen itu, event. Kayak gini kan istilahnya, event juga gitu. Ya kan kita bisa nyatuin temen-temen juga dalam satu momen kayak gini. Ya mungkin next. Ya betul. Kangen next. Ya kan kita bisa besarkan. Ini moga-moga. Oktober. Komit selesai deh. Nih. 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 Terima kasih.